Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube Riana Rice Kitchen di video kali ini saya membuat tamrin cookies yang sangat enak renyah mudah cara membuatnya semua pasti bisa bisa dijadikan untuk suguhan untuk hampers lebaran juga ya dan untuk teman-teman yang kepengen tahu gimana cara membuatnya simak video ini hingga akhir jangan diskip-skip supaya jika kalian mempraktekannya di rumah bakalan berhasil Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya yang pertama disini saya sudah menyiapkan wadah masukkan satu bungkus Blue Band kick and cookie ukuran 200 gram selanjutnya masukkan 140 gram atau 14 sendok makan gula halus dan takaran persendoknya seperti ini nah seperti ini ya saya akan memasukkannya dengan cara diayak ya teman-teman karena biasanya gula halus itu banyak yang bergerindil atau menggumpal lalu kedua bahan ini kita mixer sampai mengembangkan kembang dan putih pucat selama kurang lebih 3-5 menit menggunakan kecepatan sedang nah ini dia teman-teman adonannya sudah mengembang dan pucat kemudian bisa kita matikan mixernya lalu masukkan 1 butir kuning telur mixer kembali adonan sampai tercampur rata cukup sebentar saja menggunakan kecepatan sedang oke ini adonannya sudah tercampur rata kemudian matikan mixer selanjutnya masukkan 280 gram atau 28 sendok makan tepung terigu protein rendah untuk takaran persendoknya seperti ini dan saya akan langsung memasukkannya ya teman-teman masukkan juga 25 gram atau 2 setengah sendok makan susu bubuk 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena dan setengah sendok teh baking powder kemudian semua adonan ini kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata nah ini dia teman-teman adonannya sudah tercampur rata oke untuk selanjutnya saya akan menguleninya ya menggunakan tangan pastikan tangan teman-teman semua dalam keadaan bersih ini kita uleni menggunakan tangan ya sampai kalis atau bisa dibentuk nah ini dia adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk kita coba bentuk ya nah seperti ini teman-teman siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin kemudian siapkan sendok takar saya menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili ini supaya nanti ukurannya sama ya teman-teman kemudian kita ambil adonan menggunakan sendok takar caranya seperti ini kita pipihkan kemudian kita pulung untuk beratnya ini kira-kira 7 sampai 8 gram ya teman-teman kita bentuk adonannya seperti ini sampai selesai setelah selesai seperti ini disini juga saya sudah menyiapkan 150 gram keju parut dan 1 butir putih telur untuk celupannya selanjutnya kita ambil satu adonan kita celupkan ke dalam putih telur dan kita masukkan ke dalam keju parut kemudian kita lumuri dengan keju parut seperti ini nah seperti ini ya teman-teman dan kita lakukan cara yang sama sampai selesai setelah selesai setelah selesai 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 Seperti ini Untuk selanjutnya Saya akan pipihkan adonan Seperti ini ya Kita pipihkan sedikit saja Jangan terlalu pipih Kemudian saya akan beri lubang di tengahnya Menggunakan sendok takar Nah seperti ini ya teman-teman Tapi untuk teman-teman Yang belum mempunyai sendok takar Bisa menggunakan jari ya Kita bisa membentuknya dengan jari seperti ini Dan kita lakukan cara yang sama Sampai selesai Oke setelah semua selesai Seperti ini Untuk selanjutnya Siap kita panggang Nah disini saya sudah menyiapkan oven Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya Selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api atas bawah Kemudian buka tutup oven Dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Lalu panggang selama 20-25 menit Menggunakan api atas bawah Dengan suhu 150 derajat celsius Atau teman-teman juga bisa mengovennya Menggunakan oven tangkering Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Kemudian Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Lalu panggang dengan oven tangkering selama 30-35 menit Atau sampai matang Nah ini dia teman-teman Tamrin kukisnya sudah matang semuanya Dan ini sudah saya dinginkan terlebih dahulu ya Untuk selanjutnya Saya akan beri coklat batang yang sudah saya lelehkan Dengan cara ditim Saya akan semprotkan coklat leleh ini Di bagian tengah kukisnya ini Nah seperti ini ya teman-teman Jangan terlalu banyak secukupnya saja Untuk selanjutnya Setelah selesai Kita semprotkan coklat batang lelehnya ini Kita akan tunggu sampai coklatnya mengeras dan dingin Ini dia teman-teman Hasilnya Semua kukis Coklatnya sudah mengeras dan dingin Seperti ini ya Hasilnya cantik banget Sudah tidak lengket lagi ya teman-teman Dan selanjutnya Siap kita kemas Disini saya mengamasnya Menggunakan toples ukuran 500 gram Dan tadaaa ini dia hasilnya Tamrin kukis yang sangat enak Renyah Mudah dan simpel Cara membuatnya Semua pasti bisa ya Tamrin kukis ini bisa dijadikan Untuk suguhan di hari raya nanti Dan bisa juga untuk hampers lebaran ya teman-teman Teman-teman bisa mencobanya di rumah Karena cara membuatnya sangat mudah dan simpel Bisa menggunakan oven tangkering dan oven listrik juga Hasilnya cantik banget Matang merata Untuk satu resep ini menghasilkan Dua toples tamrin kukis Dengan dua versi seperti ini ya teman-teman Dan untuk teman-teman selamat mencoba Dan semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak Untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa selalu dukung channel ini ya Dengan cara like Comment, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax